Kue Putri Salju Video Sampai Selesai Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, subscribe, agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya Bahan-bahannya adalah Langkah yang pertama, kita akan campurkan terigu Tepung terigu, dan saya menggunakan tepung terigu yaitu perol sedang Tambahkan maizena Susu Kemudian diaduk Terigunya tadi saya sudah ayak ya, semuanya sudah diayak Diaduk Dan sisikan Setelah itu, kita siapkan wadah Lalu masukkan margarin Jika ingin menggunakan mentega Silahkan mentega bulu-bulu, ya boleh diganti Dan masukkan gula halus Gula halus Kemudian masukkan vanila Kemudian kita mixer ya Dengan kecepatan yang rendah Kemudian kita mixer sampai tercampur aja Seperti ini ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian Kemudian Tambahkan kuning telur Kuning telur Kuning telur Biar lebih mudah Kita aduk dengan sepatula Sepatula ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita masukkan Kita masukkan Sepung terigu Sedikit demi sedikit Seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masukkan tepung tibu Sampai adunan Sampai adunan bisa dibentuk ya Tepung terigu yang dicampur dengan Tepung terima kasih telah menonton Tepung terima kasih telah menonton Tepung terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aduh Nah seperti ini adonan siap untuk dibentuk ya seperti ini ya ini dibentuk akan dibentuk sudah bagus dibentuk ya siapkan loyang dan kita akan taburkan dengan margarin loyangnya ini saya berikan paper oil yaitu kertas minyak seperti ini dan kita taburkan margarin agar cookies yang dipanggang tidak meleket ini ya seperti ini lalu kita akan cetak adonan yang dicampur ini seperti ini biar lebih mudah kita buat bunda bulatan seperti ini agar cetakan bisa dicetak seperti bulan sabit sebenarnya cetakan cetakan bulan sabit ada juga dijual tapi karena saya tidak temukan terpaksa saya pakai manual seperti ini ya ketebalannya 1 cm kurang lebih seperti ini dibentuk seperti ini ya simpel sangat mudah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setiap seperti ini ya sampai selesai ya gampang sekali kan cara buatnya selanjutnya kita akan panggang ke dalam oven dengan menggunakan api bawah yang pertama kita akan menggunakan api bawah dengan kepanasan 230 derajat selama 20 menit setelah kita panggang dengan api bawah sekarang kita akan panggang dengan api tengah Nah kita balik dulu ya Oke api tengah sebesar 150 selama 10 menit setelah kita panggang dengan api tengah sekarang kita panggang dengan api atas tapi sebelumnya kita bentar dulu ya dikit dengan kepanasan oven 110 api atas kurang lebih 5 menit dan totalnya semua kurang lebih 30 35 menit ya dipanggang wah itu sajunya udah matang Nah udah matang semuanya Selagi masih panas Kita masukkan ke dalam Gula halus Kita aduk seperti ini ya Supaya gulanya menempel dengan sempurna Sampai jumpa Kita lakukan Sampai selesai semuanya Sampai jumpa Setelah ditaburi dengan gula Halus Yuk tata di toples Kita coba ya Langsung lembut di mulut Enak banget Lembut Wajib dicoba ya Terima kasih Udah menonton videonya Semoga bermanfaat untuk semuanya Selamat mencoba Selamat mencobanya Terima kasih telah menonton